Halo semua kembali lagi bersama aku di chivesradin dan kali ini kita akan cepet-cepet aja ya untuk videonya dan ini video yang sangat mudah ada pertanyaan yang mungkin yang udah gue janjikan juga sih sebenarnya tapi sebenarnya banyak gue janji cuman nggak ada waktu aja yang bisa ada waktu yang ini aja guys ya sementara ini dulu karena ini paling gampang terus apa sih mau dibahas kali ini nah ini bagaimana cara kita bisa membuat stiker atau stiker gif untuk di tiktok dan biar nanti kan kalau misal ada yang lihat nih wih hasil lemak 20tnt wah gini kan pokoknya biar mereka tuh bisa nge-gif ke livestream kalian itu kan nah jadi bagaimana sih cara ngeditnya dan bagaimana cara bisa mendapatkan gambar-gambar gif ini ya kan terus kok bagus banget oke gampang yuk langsung aja kita sikat oke guys kita langsung aja apa sih software yang bisa kita mengedit ya kan oke biasanya tuh kita tuh pakainya ini aja nih yang paling mudah dan tidak ribet itu Photoshop kalau misalnya kalian ada cara lain itu lebih bagus sih tapi kalau cara yang sering dipakai yaitu kita pakai Adobe Photoshop Oke nah disini eh langsung aja kita kasih contoh yang udah pernah dibuat aja dulu ya contoh yang ini ya ini contoh yang udah kita terapkan di live ya di live streaming dan ini bisa kita eh geser-geser ya Nah tapi kan pertanyaannya bagaimana bisa mendapatkan si stiker-stiker ini nah sekarang langsung aja kita buka aja di sini ada namanya webnya itu khusus untuk web gif ya gif tiktok atau stream ya Nah ini kalian bisa nanti cek aja nanti gua taruh aja di apa namanya di deskripsi Oke sorry ya gua nggak bisa konsisten untuk ngomong yang gua atau aku ya tapi ya gua pakai bahasa-bahasa gua gua aja deh ya gua nah di sini kalian lihat banyak banget tuh tipe-tipe gambar gif yang sesuai yang ada di tiktok pastinya tapi kalau misalkan lihat ini kan kok ada yang kayak gini-gini kok baru ya nah pastikan ini sesuai dengan negara-negara kalian jadi jangan sampai salah kasih atau salah gambar ya Nah bagaimana biar bisa menyesuaikan di negara kita kalian tinggal klik aja nih ya Indonesia ya ini close aja nih iklan doang Oke udah ya kan Oh ternyata ada yang baru ya di New Universe ya ini pasti sesuai kok yang ada di Indonesia nih ya gif-gif tiktok yang ada di kita semua nah terus gimana cara ngambilnya Bang oke sebenarnya gampang kalian tuh tinggal klik kanan aja ya di kanan terus save image dan sekalian copy atau save aja sembarang tempat boleh ya kan mau dimana mau disini juga boleh ya kan terus kalian ini apa love tuh ya kan terus kalian save nah tapi kan itu caranya tuh dua kali kan dua kali kalian harus eh apa namanya kerja ya ya kan kerja dua kali kalian harus eh buka lagi folder sekalian copy ya maksudnya kalian pindahin dulu ke Photoshop tapi ada cara gampang juga sebenarnya aja tinggal klik kanan ya copy lalu copy paste kesini nih ini coba kita hilangin dulu ya ini contoh aja kan copy kesini bung nah tapi kan disini ada item-itemnya gimana cara ngilangin item-itemnya nah disini tuh ada yang namanya kalau di Photoshop ya ini ada namanya eh istilahnya itu Magic want to jadi ini gampang banget untuk cara menghilangi eh background ada di belakang ini yang item-item ini nah kalian tinggal klik klik sekali aja seperti ini ya kan masuk klik delete selesai kan bersih rapi jadi enggak yang namanya sulit gampang banget tuh akan bisa gede-gedein akan terus TNT nya ya TNT nya gampang juga kalian bisa cari di Google ya kan TNT Minecraft seperti ini Hai kan udah nih kalian tinggal ambil ambil gimana cara juga gampang ya kan kalian boleh save tapi kalau misalnya save itu kayak gini nih coba contoh sedikit ya terkadang tuh dia kalau misal kita lewat Google dia itu masih yang web gini guys ya kalian kelihatan nggak di sini kan kalau bisa kelihatan kayak gitu nah tapi kalau bisa mau lebih enak sih ini sebenarnya tinggal copy aja sama tekniknya ini ya kan udah kalian tinggal klik Magic ya nih kalau misalnya tiba-tiba gambar berubah ya yang pemakai Photoshop tinggal kalian klik kanan ini sekalian ke Magic want to udah aku yang sama kalian klik item selesai udah enggak ada basi-basi lagi kan kalian nggak ribet hapus-hapus itu dani satu kali aja guys untuk ke TNT ini kalian tinggal copy di-duplicate aja terus sekalian eh pencet ALT ya terus biar copy gampang tuh set-set ya pokoknya ALT tekan terus kalian tarik jadi dia bisa duplicate TNT jadi kalian nggak usah lagi dorot-dorot lagi gitu gampang banget kan Nah jadi sebenarnya itu aja guys untuk apa namanya cara gimana gua tuh kok bisa bikin rapi kayak ini ya kayak gitu aja nah terus sekarang kita mau coba eh bagaimana kita inputin ke tiktoknya gampang banget ya jadi kalau cari inputnya ketika kalian saat nanti sudah save ya kalau gua sih save gampang nih kalian tinggal ini aja nih ya coba kita tunggu tiktoknya ini dulu ya namanya keluar dulu nah lama ya ini kita minimize dulu cara nah tentunya kayak gini deh nah ini gimana sih cara biar bisa input ke sini nah kalian save dulu kan save save itu bukan save as ini ya kalau save save atau save as ini adalah bisa kalian menyimpan folder atau editan yang ada di Photoshop jadi seapa namanya eh berbuah ini apa namanya eh editan kalian bukan fotonya atau bukan gambarnya guys saya tinggal klik export yang bener export terus export S kan terus eh tinggal kalian jangan lupa ya ini kalian jadikan PNG jangan JPEG kalau JPEG biar dia belakangnya putih guys nah bagaimana tuh biar dia belakangnya itu kayak plong gitu kan nggak ada apa-apa kalian ganti ke PNG gitu oke Transparasi juga jangan lupa ditentang terus export udah kalian tinggal save tempat dimana kalian biasa menyimpan file ya kan gampang banget nah terus kalau misalnya udah di save gimana Bang caranya biar bisa input ke tiktoknya gampang guys ya ini kalian ya ini coba kita hapus terus dulu kan kita dari awal terus kalian klik ini shorts kan terus cari image nah ini image kalian klik add tag file lalu kalian cari yang tadi ya ini kan udah open add shorts udah kalian tinggal gede ini sini nah untuk background yang belakang ya itu kan adalah background ya background yang bisa kalian cari di Google kan tinggal copy dan cara masukin juga gampang sama ya ikhlas image udah selesai jadi caranya gampang banget ya yang penting kalian butuh banget untuk gambar-gambar ini dari mana itu tadi udah udah gua kasih rahasianya dimana cara mendapatkannya dan gambar itu bagus ya ngabur em ini namanya stream game DPS nanti gua akan kasih di deskripsi nah untuk yang nanya nih Oke Bang gimana nih cara biar bisa main Minecraft nya ya kan terus kau bisa keluar TNT nya nah oke nanti gua akan kasih eh gimana adalah link grup discord nah itu kalian bisa nanti beli scriptnya disana ya nanti kalian bisa tanya-tanya disana jadi di tangan banyak tanya ke gua doang ya kalian bisa langsung mampir ke discordnya kalian bisa tanya disana eh so gimana guys gampang banget kan jadi nggak sulit banget di sini ya easy pekerjaan cuman ya nggak sampai 5 menit 2 menit jadi ya kan so gimana nih kalau menurut kalian ada yang mau dibahas lagi di tutorial berikutnya silakan kalian comment ya dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini silahkan di like dan jangan lupa di nyalakan loncengnya dan di subscribe Oke biar nanti kalian bisa mendapatkan eh informasi-informasi atau video terbaru dari channel CVS Radin Oke so sampai jumpa di video berikutnya